Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rekan-rekan Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun berada Baik di tanah air Dan di tanah suci juga Ingin memberi konfirmasi Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir Afarsani Atau 13 Sulhijah Jamaah Haji sudah meninggalkan Kepada Minah Untuk melaksanakan Beredar kabar bahwasannya di Minah Terjadi banjir bandang Yang sangat besar Ini terdebaran informasi Bahwasannya Sangat berbahaya Untuk Jamaah Haji Terkhusus Jamaah Haji Indonesia Alhamdulillah Sejak di Aropah Atau 9 Sulhijah Kita merasakan Sejuknya hujan Di tengah Panasnya Arab Saudi Yang mencapai 46 derajat Atau lebih Ketika itu juga Setelah kita melakukan Solat Jamaah dan Turun hujan Sangat deras Dan badai Karena tetapi Itu tidak sampai Menyebabkan Sebuah Bencana atau petaka Bagi Jamaah Haji Indonesia Alhamdulillah itu Kami menganggapnya Disini adalah Rahmat Dan Itu merupakan Insya Allah Alamat Pertanda Di ijabahnya Doa dan Munajat Para Jamaah Haji Tidak seperti yang Diberitakan di Indonesia Bahwasannya banjir tersebut Merupakan Banjir yang Sangat Sangat Membahayakan Memang ada banjir Itu hanya Di sebagian tempat Dan itu sangat Tidak Berefek Bahaya sekali Untuk Jamaah Dan Alhamdulillah Memang Disana Listrik dimatikan Karena memang Sistem Listrik Disini Di Mina Di tenda-tenda Itu sangat berbahaya Jika tidak dimatikan Ketika kontak Dengan air hujan Maka Demi keselamatan Jamaah Haji Listrik dimatikan Maka Jika beredar Info yang Sangat banyak sekali Lebai Terlalu lebai Maka jangan Terlalu diterima Karena kita disini Sangat berbahagia Dengan adanya hujan tersebut Kita menganggapnya Hujan rahmat Hujan Insya Allah Pertanda Qabul Atau ijabahnya Doa kita Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh